Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini aku akan buat camilan enak lagi Dari singkong Dan santan Aku punya 2 buah santan Dan juga ini sekitar 700-750 gram Singkong Ini bisa jadi camilan yang enak Dan mudah bikinnya Ini kita kupas dulu ya Ini udah aku kupas dan cuci bersih Udah bersih semuanya Kemudian aku akan parut Aku gunakan parutan seperti ini Biar hasilnya itu lebih halus Tapi kalau mau yang agak kasar Bisa menggunakan serutan ya Ini kita parut semuanya Sampai selesai Udah selesai Jadinya seperti ini ya Kita sisihkan dulu Kemudian disini aku punya 150 gram gula merah Ini gula merahnya boleh disisir dulu Atau dicacah Kalau aku cacah Seperti ini aja Tuh Seperti ini Begitu seterusnya Sampai semuanya selesai Ini udah selesai Aku cacah ya Seperti ini aja Kemudian kita lelehkan Ini kita gunakan Aku kecil aja Aku kecilkan Seperti itu Biar gak kosong Kemudian kita taruh Atau panci juga boleh Atau teflon juga bisa Kita taruh semua Gula merah disini Gunakan api kecil Sampai melayah ya Kita akan makan sekitar 5 sendok makan air Atau 50 mili air Satu Dua Tiga Empat Lima Biar kan Sampai melayah Sambil Sekali kita taruh ya Jadi melayahnya itu Nanti kental gitu Ini mendidih Bagian pinggir-pinggirnya Seperti ini ya Biarkan tetap mendidih Seperti itu Nanti lama-lama mencair semuanya Dan kita tetap rebus Sampai agak mengental gitu Sampai Agak susut Ini sambil Aku aduk-aduk Seperti ini Udah larut semuanya Seperti ini Dan juga udah menental Tinggal sedikit ya Melayahkan apinya Kita biarkan disitu dulu Kita kerjakan Singkongnya Yang sudah kita parut tadi Aku taruh pisang Singkongnya ini Dalam wadah Seperti ini Aku tambahkan Dua bungkus kecil santan Ini satu bungkusnya itu 65 mili Aku tambahkan disini Pokoknya ini tuh Satu bungkusnya 60 mili ya Dua santan ini Jadi Jadi 130 mili Santan kentalnya Kita aduk Sampai santannya tercampur rata Ini kita tambahkan Sekaligus itu Vanili Setengah sendok teh Supaya ada aroma vanili Kalau misalkan Kalau misalkan gak ada ya Gak pakai Gak apa-apa Opsional aja Terus Setengah sendok teh garam Biar lebih berasa Terus aku mau pakai Gula putih 7 sendok makan Kalau misalkan Kalau misalkan suka manis Gulanya bisa ditambah Kalau suka manis bisa dikurangin Gulanya 1 2 3 4 5 6 7 Pokoknya gulanya ini Sesuaikan aja ya Karena tadi itu udah kita rebus gula Merahnya Itu nanti buat bagian bawah Ini kita aduk Sampai tercampur rata Santan, gula, garam, dan vanilinya Kemudian aku tambahkan Satu bungkus agar-agar warna merah Seperti ini Bisa pakai warna lainnya Hijau, coklat, atau Yang gak pakai warna juga boleh Satu bungkus ini 7 gram Aku tambahkan disini Kemudian kita aduk lagi sampai rata Pokoknya kalau yang suka manis Bisa ditambahkan ya Gulanya Ini kita gak perlu tambahkan Pewarna makanan apapun Karena udah ada warna merah Dari agar-agarnya Setelah tercampur rata Kita siapkan cetakan Bisa menggunakan loyang Seperti ini Seperti 4 Atau menggunakan loyang bulat Atau menggunakan cetakan lainnya Bisa juga Menggunakan cetakan seperti ini ya Yang kecil-kecil seperti ini Atau cetakan seperti ini Atau bisa juga menggunakan cetakan yang seperti ini Tapi aku akan menggunakan cetakan bulat kecil-kecil ini Biar jadinya itu lebih banyak Kemudian kita olesin dengan minyak Ini aku olesin minyak sampai rata semuanya Samping-samping Dan juga bagian atas Setelah selesai Kita olesin minyak semuanya Disini aku akan tambahkan Gula merah yang sudah mengental ini ya Sudah mengental seperti itu Aku tambahkan sekitar 1 sendok teh 1 sendok teh aja Setelah terisi semuanya Ini aku akan tambahkan Singkong yang sudah kita parut Dan kita campurkan dengan bahan lainnya tadi Disini Sampai penuh ya Seperti ini Pokoknya sampai penuh Kita haluskan atasnya Biar nggak bolong bagian tengahnya Begitu seterusnya sampai semuanya selesai Ini sudah jadi semuanya Seperti ini Jadinya banyak banget ya Kemudian Kemudian ini kita akan kukus Selama kurang lebih 40-45 menit Sampai matang ya Kalau misalkan airnya nanti kurang Itu 5 menit airnya habis Bisa ditambahkan air kemos Kukus selama 45 menit ya 40-45 menit Atau sampai matang Setelah 40-45 menit Dengan api sedang Kita kukus Seperti ini ya Aku akan kecek Sudah matang Kita matikan abinya Ini sudah dingin ya Sudah agak dingin Sekarang kita buka ya Tuh Seperti itu hasilnya Kayak gini Sedangkan yang aku kukus Seperti ini Kita tekan kiri kanannya ya Supaya bisa lepas Tuh Seperti ini juga Sudah selesai semuanya Semuanya tadi Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 11, 1, 2, 3, 7 Semuanya jadi 18 Sama yang sudah Dimakan 2 Jadi ada 20 Ini aku coba makan 1 ya Yang ini Bismillahirrahmanirrahim Dalamnya seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Oke mau makan Rasanya itu enak Rasa singkong Dan aku rasa itu Manisnya ngepas ya Kalau yang singkongnya ini Karena ketambahan lagi Manis gula merahnya Seperti itu Jadi rasanya itu Manisnya itu Ya kalau gak suka manis Bisa kurangin Tapi kalau suka manis Bisa tambah Tapi bagiku itu udah ngepas Bismillahirrahmanirrahim